Intro Setelah keluar dari penjara, Ahmad Dhani fokus membuat berbagai konten youtube di saluran videonya Namun kolon komentar untuk seluruh kontennya dinonaktifkan Hal ini disampaikan Ahmad Dhani kepada Luna Maya, model berusia 36 tahun itu pun terkejut Dia pikir Ahmad Dhani sengaja mematikannya, tapi ternyata tidak demikian Beneran, itu kan rugi buat kita Kan gak mungkin mencapai trending topik kalau gak ada komen Kata Ahmad Dhani di saluran youtubenya Luna Maya diunggah pada kamis 14 Mei 2020 Apa kita harus kirim surat ya ke youtube? Kita juga bingung kenapa, tolong dong di cek kenapa ditutup, saya maunya dibuka Suami Mulan Jamila ini menyambung pernyataannya Namun permasalahannya ini tak seberapa bagi Ahmad Dhani Karena dulu akun whatsapp pribadinya pernah lenyap begitu saja Aku nih pernah ngalamin juga WA di blog, jadi youtube komen ditutup aku biasa aja Karena WA aku pernah di blog, kalau youtube komen ditutup aku gak heran paparnya Nah whatsapp pribadiku pribadi dihilangkan begitu saja Kayaknya jarang ada orang yang tiba-tiba WA-nya dirampas sambung musikus baru usia 43 tahun ini Luna Maya lantas menduga-duga apa alasan whatsapp pribadi Ahmad Dhani dilenyapkan Mungkin karena sang musikus amat sangat terkenal, namun hal ini dibantah Terlalu berbahaya, ucap ayah anda, al-el, dan dul ini sembari tersenyum Luna Maya pun hanya bisa meresponnya dengan tawa kecil Ternyata bukan whatsappnya saja, akun twitternya juga memiliki nasib yang serupa Akun media sosialnya itu telah lenyap seiring dengan kasus hukum yang pernah menjeratnya di masa lalu Jadi dulu sebelum Al-Ghazali itu punya instagram, punya followers yang berjuta-juta Twitter saya sudah 2,5 juta followers Tapi gara-gara twitter saya berbahaya, twitter saya dirampas dan dibuang Jadi waktu itu tahun 2016 sudah 2,5 juta followersnya Jelasnya pada selesai 12 Mei 2020 Bagaimana komentar kalian? Kenapa akun media sosial Ahmad Dhani di blog dan ditutup komentarnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!